bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua di acaranya namata Najwa kemarin ternyata ada kabar yang mengejutkan kita karena ternyata di balik layarnya juga terjadi perdebatan sengit bahkan Najwa Sihab menantang anggota DPR dari PDIP untuk mengajak berantem luar biasa ini jadi seperti kita tahu ya di acara-acara tayangan televisi itu selalu ada jeda-jeda iklan dan biasanya kalau di jeda iklan kemudian para narasumber berbicara hal yang lain yang tidak nyambung tapi kemudian pas masuk lagi ke acara siaran live ya karena itu tayangan langsung kembali ke fokus pembicaraan tapi di mata Najwa ini rupanya tidak meskipun jeda iklan diskusi terus berlangsung bahkan keras sekali sengit sekali perdebatannya kita coba lihat tayangannya ini tidak ada di televisi tentu dan ini ditayangkan oleh Najwa Sihab di akun Instagramnya mungkin oleh staffnya menggunakan handphone kelihatannya sih begitu sampai disini tentu kita belum melihat perdebatannya jadi pembicaraan yang seperti ini lebih mengarah kepada apa yang nanti akan dilakukan di segmen-segmen berikutnya untuk melancarkan proses diskusi tentu biasanya begitu ya jadi paguyuban yang dimaksud adalah orang-orang yang menjadi korban ITE kemudian membuat sebuah paguyuban tentu disitu dilakukan untuk orang-orang saling berkomunikasi saling membagi cerita dan saling memberikan dukungan kurang lebih alasan paguyuban dibikin seperti itu ya dasarnya Bang Effendi masih masih tersambung? masih Mbak Naswa Mbak Naswa saya itu Bang Effendi aku gak habis pikir deh orang bikin paguyuban terus dimarahin juga ini gimana sih? siapa yang mau gelang dong? jadi nampaknya memang sampai di detik ini ketika orang-orang korban ITE melakukan membuat sebuah paguyuban tetap masih dimarahin juga masih disalahin juga ini narasumbernya adalah Henry Subiakto Prof. Henry Subiakto yang sering saya angkat dalam video-video kita untuk memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa kita tidak boleh kita tidak bisa melihat seseorang dari gelarnya yang begitu tinggi kita tidak bisa melihat seseorang dari posisinya yang begitu tinggi tapi kita harus melihat isi pikirannya apakah isi pikirannya mengedepankan kehendak rakyat atau tidak disitu soalnya dan yang satu lagi adalah Effendi Simbolon yang anggota DPR dari fraksi PDIP siapa yang mau gelak dong masa dimarahin orang mau bikin Pak Guyuban aku protes keras ah begini begini mana jual lembaga lembaga gimana gini yang banyak terjadi silahkan silahkan yang banyak terjadi di lapangan itu justru menjadi penerapannya salah karena banyak suara-suara dari luar yang mempengaruhi pengadilan termasuk mempengaruhi kayak model-model begini ini seringkali justru suara-suara opini publik itu mempengaruhi adilan mempengaruhi para penegak hukum akhirnya terjadi penafsiran yang terpaksa salah oh jadi sekarang bukan polisinya yang salah tapi publiknya yang salah makin lama makin banyak yang disalahin nih tapi pembuat undang-undangnya gak pernah mau disalahin undang-undangnya bagus sekali begitu yang salah yang menafsirkan yang salah yang memberikan opini yang salah korbannya ini capek juga kita jadi rakyat disalahin mulu ya ya begitulah Prof. Henry Subiakpo selalu melihat dari sisi berbeda dari kacamata publik jadi kan terkesan disini justru seolah-olah menyalahkan publik seolah-olah menyalahkan suara-suara yang berkembang di masyarakat padahal itu kan naruriah itu alamiah bukan seperti apa yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa barangkali yang bisa lebih men-setting dengan lebih terstruktur nah Suha undang-undangnya itu dimana kamu coba buktiin juga yang mana yang salah yang karet yang mana nah ini FN Simulon bertanya yang sebelah mana yang karet padahal di saat yang sama sudah berkembang di media publik ada sembilan pasal karet yang bermasalah tapi seorang anggota Dewan merasa tidak tahu sehingga bertanya yang mana yang salah ada sembilan pasal ada sembilan pasal minimal yang disebut itu pasal karet multi interpretasi yang mana coba kamu WA ke saya coba oh siap siap bukan hanya WA ada analisa akademisnya itu panjang yang bisa dikirimkan Bang Effendi dan aku yakin sebetulnya Bang Effendi juga tahu Suha satu hal lagi memang mereka bersalah Nazwa kenapa kamu bersalah kamu bela siapa Bang abang jangan generalisasi bersalah aku mau kasih contoh ada orang nagih utang nagih utang di Hatsos ada nih ini bener nih ini kasus bener kasus bener aku gak pernah bohong biasanya yang suka bohong itu politisi Bang kalau kita sih berateng di luar biasa ya keberanian seorang Najwa siap dalam memberikan pernyataan-pernyataannya gak pernah bohong kita mah yang suka bohong kan politisi ya tentu kita juga tidak bisa mengeneralisir bahwa semua politisi tukang bohong tapi ya secara mayoritas kan begitu yang tampak dalam perspektif publik aku gak perlu mancing ini aku beneran ngajak berantem kalau mancing kalau mancing ini Eveli Simbolon bilang nih Najwa siap mancing-mancing berantem Najwa siap menjawab tidak mancing ini ngajak berantem beneran ya tentu dalam konteks bagaimana kita brainstorming mengolah pikiran kita kan arusnya ngota DPR itu orang-orang yang sudah teruji sudah mampu menangkap apa aspirasi rakyat mampu mengelolanya menjadi sebuah upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu ya dan setelah itu kemudian masuk lagi ke acara on airnya luar biasa mata Najwa bravo lanjutkan perjuangannya tidak melulu hanya di depan televisi tapi juga di belakang layar dan tentu kita semua berharap banyak Najwa siap Najwa siap lain yang juga dalam profesi apapun tetap mengedepankan upaya pembelaannya terhadap rakyat jelata ini kita sudah on air tadi teman-teman yang di sela-sela brepun kami banyak berdiskusi panjang yang terhadap di sela-sela brepun dari jelaskan jelaskan di sini dari 2008 sampai 2004 72 nah 2005 sampai 2020 maka 250 nanti aku akan jelaskan kenapa bisa bang efendi masih di masih tersambung masih mbak Naswa saya itu bang efendi aku gak habis pikir deh orang bikin paguyuban terus dimarahin juga ini gimana sih siapa yang mau ngapain ini mana jual lembaga lembaga gimana gini mbak yang banyak terjadi silahkan silahkan yang banyak terjadi di lapangan itu justru menjadi penerapannya salah karena banyak suara-suara dari luar yang mempengaruhi pengadilan termasuk mempengaruhi kayak model-model begini ini seringkali justru suara-suara opini publik itu mempengaruhi adilan mempengaruhi para penegak hukum akhirnya terjadi penafsiran yang terpaksa salah oh jadi sekarang bukan polisinya yang salah tapi publiknya yang salah makin lama makin banyak yang disalahin nih tapi pembuat undang-undangnya gak pernah mau disalahin undang-undangnya bagus sekali yang salah yang menafsirkan yang salah yang memberikan opini yang salah korbannya ini capek juga kita jadi rakyat disalahin mulu ya Naswa undang-undangnya itu dimana kamu coba buktiin juga yang mana yang salah yang karet yang mana ada sembilan pasal ada sembilan pasal minimal yang disebut itu pasal karet multi interpretasi yang mana coba kamu WA ke saya coba oh siap saya jawab tertulis bukan hanya WA ada analisa akademisnya itu panjang yang bisa dikirimkan Bang Effendi dan aku yakin sebetulnya Bang Effendi juga tahu Naswa satu hal lagi memang mereka bersalah Naswa Pak Effendi saya ini kenapa kamu bersalah kamu bela siapa Bang emang jangan generalisasi bersalah aku mau kasih contoh ada orang nagih utang nagih utang di Kersos ada nih ini bener nih ini kasus bener kasus bener aku gak pernah bohong biasanya yang suka bohong itu politisi Bang kalau kita sih mancing-mancing berantem lulu yang positif aja deh aku gak perlu mancing ini aku beneran ngajak berantem Bang kalau mancing Bang Naswa Bang Effendi Naswa sebenarnya 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 sebentar dulu kita udah mulai masuk loh Bang 30 detik kita lanjutkan di onere Pak Dur kalau masih masih mau kritik kayak Nana gini masih mau debat itu sebenarnya masih ada harapan kalau saya tadi udah mau walk out saya Seiful Zaman terima kasih sudah nonton video ini bagi yang belum subscribe yuk sama-sama di klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya gratis dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini buat terus upload video terbaru are you ready?